Saudara LSM Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran atau VITRA menduga ada KKN yang melibatkan pemerintah dan perusahaan-perusahaan peserta tender pengadaan materi ujian nasional. Komisi Pendidikan DPR berencana memanggil Mendikbud usai pelaksanaan ujian nasional untuk tujuan evaluasi. Ujian nasional tahun ini bisa dibilang terburuk dalam sejarah. Bukan hanya kualitas kertas dan tinta yang jelek, tetapi keterlambatan distribusi soal membuat ujian ditunda di sejumlah provinsi. Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran VITRA menduga ada KKN yang melibatkan pemerintah dan perusahaan-perusahaan peserta tender pengadaan materi ujian nasional. Untuk pengadaan materi UN 2013, pemerintah menggelontorkan dana sekitar 120,457 miliar rupiah. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menghabiskan dana 94,8 miliar rupiah. Artinya ada sisa dana sekitar 25,5 miliar rupiah. Namun di mata fitrah, harusnya sisa dana bisa lebih besar lagi, yakni 32,8 miliar rupiah. Artinya ada perbedaan antara Kemendikbud dan VITRA sekitar 7 miliar rupiah. Perbedaan ini diduga karena ada Kongkalingkong untuk menentukan siapa yang menang. Tender ini, relang ini udah mulai banyak kejanggeran dan keanehan dan terindikasi korupsi gitu. Dengan cara pengaturan, masa PT Galia yang kapasitasnya, pengalamannya yang belum punya pengalaman gitu, itu dikasih harga pekerjaan sementara sampai 27 M gitu kan. Nggak pantas lah gitu loh. Di situ aja, jadi mereka mau bohong ini ya, ke publik gitu. Tapi nggak pakai logika gitu loh. Sebelumnya, Kemendikbud melimpahkan kesalahan ke PT Galia Indonesia Printing. Namun, benarkah hanya percetakan yang salah? Sebagai seorang menteri yang memimpin leading sektor pendidikan, tidak bisa bahwa itu salah secara teknis, secara salah di manajemen pencetakan oleh percetakan. Ya, tapi kok profesionalitas itu digadaikan dengan kemenangan tender dia gitu loh. Kok bisa menang sih tendernya? PT Galia kini berkonsentrasi mencetak materi ujian nasional tingkat SMP yang akan digelar Senin mendatang. Namun, agar tidak mengulangi kesalahan, Kemendikbud memutuskan PT Galia hanya boleh mencetak materi ujian SMP untuk satu provinsi saja, dan bukan untuk 11 provinsi sesuai perjanjian tender. Rini Sutendi, Kosmas Gatot, Irvan Effendi, dan Asep Solihin melaporkan dari Jakarta dan Bogor.